Sambut Hari Batik Nasional, sejumlah pelajar di Kudus pamerkan batik muria. Digelar dalam balutan fashion show, kegiatan ini pun sebagai ajang memperkenalkan batik khas Kudus kepada warga. Minggu siang, sejumlah pelajar yang tergabung dalam komunitas Kudus Muria Talent memamerkan aneka batik khas kota Kretek. Digelar di lantai Kudus Extension Mall dalam ajang fashion show. Para pelajar berlenggak-lenggok bak model kenamaan. Mencuri perhatian, tak sedikit pengunjung mall yang ikut mengambil foto para model ataupun berfoto bersama. Aku peringatkan dari batik. Tadi nambilin batik apa? Batik dari Kudus Muria, yaitu dari Kudus Muria. Persiapannya apa? Persiapannya mungkin istirahatnya banyak mental, biar gak biogi. Sering ikut fashion show gini? Sering ikut dari SMA. Gimana perasaannya ikut fashion show? Senang karena disini kita berkomosikan batik khas Kudus. Supaya lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Batik Muria Kudus mempunyai keunikan motif dan corak tersendiri dibandingkan batik daerah lain. Didominasi gambar beras tumpah hingga buah parijoto. Motif ini memiliki filosofi lambang kemakmuran. Misalkan beras tumpah, ini adalah motif yang lambang kemakmuran, parijoto, barijoto yang dikubungkulia. Jadi yang kini masyarakat bisa untuk acara keseluruhan biar anaknya berkubauan. Ataupun corak-corak lainnya, ada filosofi di dalam sebuah motif itu. Harapannya ini untuk kita ada fashion show di Kudus Ekseksional ini memperkenalkan terutama budaya adalah batik kudus ini sebagai malisan dunia. Terutama partisipasi dalam hati batik. Sehingga masyarakat di sudut itu bisa mengenal buah sama batik ini sendiri dengan beradaan pemotongan batik yang beri air. Selain untuk memperkenalkan batik muria kepada masyarakat luas, acara ini sekaligus untuk memperingati hari batik nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Diharapkan dengan acara ini batik muria kudus sekian dikenal sebagai warisan Nusantara. Henry Agusta melaporkan untuk NET.